Dalam acara yang sama, calon Presiden Anies Baswedan mengungkap janjinya kepada Capres Prabowo Subianto pada 2018 yang akan tidak maju sebagai Capres bila Prabowo mencalonkan diri. Menurut Anies, janji tersebut disampaikan sebagai bentuk penolakan atas penawaran kursi Cawapres dari Prabowo dan penolakan yang sama pada lobby partai lain agar dirinya maju sebagai Capres. Selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kami fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak boleh terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil Presiden. Dan saya sampaikan, saya COVID pada warga Jakarta untuk beranjah-anjahat penolakan. Itu janjinya. Dan saya, dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada tiga partai yang meminta saya menjadi calon Presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon Presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan, tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo. Bahwa di 2019 ini, saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong. Selesai pilkada di 2017, kami sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.